hai 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 teman-teman apa kabar kalian semua semoga sehat ya amin di video kali ini aku bikin garnis dari cabe rawit temen-temen ini lucu banget dan bikinnya juga mudah Oke tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita ke tutorialnya pertama disini udah aku siapin cabe rawit ya teman-teman kemudian disini juga aku siapin timun pertama timunnya kita potong terlebih dahulu untuk bagian atasnya disini aku bentuk dulu menggunakan pisau yang ujungnya lancip seperti ini Nah kita dorong-dorong seperti ini panjangnya kurang lebih satu ruas jari lah ya teman-teman seperti ini jangan kepanjangan lalu setelah itu untuk bagian dalamnya kita kikis-kikis terlebih dahulu temen-temen ya kita buang pelan-pelan aja jangan sampai bagian yang sudah kita bentuk ikut kepotong kan sayang banget gitu kan ya jadi pelan-pelan aja kalau sudah tinggal kita lepaskan seperti ini temen-temen ya di dudutan aja ini dilepaskan dilepaskan nah untuk bagian tengahnya juga sama kita potong aja seperti ini jadi temen-temen langsung ditekan ke arah dalam ya supaya bagian tengahnya bisa langsung coplok gitu kan ya Nah kalau sudah lepas tinggal kita rendem ya temen-temen supaya dia agak mekar Oke untuk cabenya bisa diganti dengan cabe rawit yang merah cabe merah eh cabe merah cabe rawit yang oran suka-suka ya kemudian kita akan potong batangnya tidak kita apa ya tidak kita lepaskan tapi cukup dipotong aja potongnya jangan terlalu pendek ya karena kalau terlalu pendek ternyata mudah lepas ya temen-temen jadi nggak kokoh gitu kan ya Nah kita potong seperti ini untuk mengguntingnya boleh pakai gunting apa aja karena kebetulan aku punyanya gunting zigzag jadi kita pakai gunting zigzag nah ini timun yang sudah tadi kita rendam sekarang mau aku tusuk-tusuk di bagian bawah yang apa kelopak yang udah kita bentuk tadi ya lalu kita pasang seperti ini nih cabenya ya kita dorong aja tuh kan ini nih terlalu pendek jadi kalau terlalu pendek itu mudah lepas teman-teman nanti kita ganti ya Nah kita tuh kita dorong seperti ini aja udah langsung jadi ya ini lucu banget garnish ini tuh bisa dipakai untuk garnish tumpeng snack itu loh teman-teman snack pasar yang isinya ada risol ada apalagi ada tahu bakso gitu kan ya Nah sangat bermanfaat gitu kan untuk bagian tengahnya biar nggak kelihatan polos banget disini aku isi pakai ubi ungu kalau teman-teman nggak ada ubi ungu bisa diganti sama cabai melah besar atau misalkan tomat juga bisa atau apalagi ya yang warnanya ngejreng ngejreng lah pokoknya ya itu tuh wortel bisa pakai wortel kita kerat-kerat seperti ini kalau sudah kita kerat-kerat berlawanan arah supaya hasilnya kotak-kotak dan sudah bisa langsung dipakai Oke teman-teman sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah nonton video ini bagi teman-teman yang baru gabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih